. Doggy okay. Doggy. potatoes. Apaan sih Ah? Cium cium apaan? Itu tadi aku baru semprotin disinfektan ke kursi kalian. Bukan, bukan masalah seprot disinfektan, bukan. Gak terus ada apa sih Abos pagi-pagi? Kok hawa gua kayak gak enak ya? Kayak... Ada apa, A? Wow... Mungkin yang di rumah, gak juga. Kayaknya penonton di rumah normal-normal aja. Kalau penonton di rumah sehat. Gak emang apa sih yang merasakan hawa Abos tuh sampai sebegitu khawatirnya, kenapa? Hantu. Masa pagi-pagi hantu? Hantu itu membayangi. Nih, gua ada kayak ngerasa kok ada yang membayang-bayangi gua dari masa lalu gue deh. Hah? Bayang-bayang masa lalu, A datang ke kehidupan sekarang. Hah? Hah? Ah... Ah... Itu siapa, Sayla? Ada siapa aja, Sayla? Ya ampun, disana ada Velofefexia. Terus? Tiazmirasi. Ratna Gali. Terus? Mbak Desi Ratna Sari. Terus? Yang terakhir, Punga Zainal. Ah, itu bukan Desi Ratna Sari. Ria Ricci sekali. Itu pada sih. Ah, emang kenapa sih? Mereka mau nonton kali di kita. Biarin. Eh, keren ya program Oke Bos. Talkshow satu-satunya yang ditonton sama artis-artis hebat seperti Frank. Wah! Eh, saking kerennya AA Bos kita, mantan-mantannya aja mau mendukung nonton. Datang kesini, ih keren banget AA mah. Nggak ada penonton. Yang nonton. Halo selamat datang. Coba siapa satu-satu? Mbak Velo Feveksia, sehat selalu ya. Mbak Tiazmirasi, Mbak Ratna Gali, Mbak Bunga Zainal, Mbak Desi Ratna Sari. Mbak Desi Ratna Sari kan bukan mantan aku. Iya ya, cuma... Mantan PDKT ya. Bukan. Tapi selamat datang sehat-sehat semua ya. Emang selama ini, kan ini udah ada mantan-mantan. Abos ada nggak sesuatu pengalaman yang mungkin membuat dia seperti apa dan bagaimana? Nggak ada, aku sama mantan-mantan aku semua yang ada disini baik-baik semuanya. Serius ah, beneran? Semuanya baik-baik sama Mbak Yuni juga kemarin udah ketemu. Udah baik ya? Udah baik. Jadi nggak ada yang bagaimana bagaimana. Justru lu yang gue tanya, lu harusnya baik-baik sama mantan lu. Jadi gini sekarang. Mendingan sekarang kita di episode Oke Bos kali ini kita mempelajari bagaimana kita bisa baik dengan masa lalu kita. Emang ada Abos? Ada, Sahila bisa baikan sama masa lalunya berdamai. Kamu pun juga bisa Vicky. Aku pun bisa belajar. Siapa sih Abos? Ini adalah sosok bintang tamu senior yang sudah berdamai dengan sang mantannya. Wow. Itu kan baik untuk kita semua. Iya, iya bener. Kita belajar dari pengalaman hidup Mbak Beta Ria Sonata. Yeay! Kau tak cinta hanya untukku. Jauh-jauh kan. Aku lagi. Jauh-jauh kan. Jauh-jauh kan. Jauh-jauh kan. Jauh-jauh kan. Aku tau apa? Mbak Beta Ria Sonata lagunya keren-keren. Lagunya yang mana yang kamu tau? Jauh-jauh kan yang kasih kita. Kelas-gelas keren. Itu mah Mbak Nian dan Nyati. Tau dong. Ulangkan saja aku pada ibumu. Edi. Tau. Kok tau? Ya aku, karena mama aku suka pasang lagu itu juga. Wah aku tau. Tapi Mbak Beta Ria Sonata ini, wah pasti lagunya itu everlasting. Semua orang itu pasti tau. Alhamdulillah. Dan hari ini kita mau belajar tentang pengalaman hidup dari Mbak Bertha. Mbak Beta. Boleh. Mbak Beta Ria Sonata sehingga kita bisa berdamai dengan. Masa lalu kita. Tepuk tangan untuk Mbak Beta Ria Sonata. Tapi keren loh Mbak Beta Ria Sonata. Lihat sepatunya pakai sepatu kek. Pakai. Kayak anak muda loh. Umur boleh banyak. Tapi. Tapi hatinya harus selalu muda. Pak semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Walaupun usia aku sudah aduh. Berapa Mbak Beta sekarang? Aduh. 40. Di bawah 6. Oh 50-an. Mampu ke atas. Tapi gak keliatan loh. Ya. Berarti kita panggilnya Tante. Tante. Mau panggil Mbak atau Tante bolehnya? Tante boleh. Tante. Tante seumur mamaku. Tante kita panggilnya Tante. Tapi hati-hati maaf ini suka Tante-Tante. Sebelum kita ngobrol sama Tante Beta Ria Sonata. Kita kasih lihat dulu ada satu artikel yang memang menyatakan rujuk dengan mantan. Looking to visual. 16 tahun bercerai Beta Ria Sonata rujuk dengan Willy Dozen. Ungkap masalahnya sambil terisak. Itu di acara Brownies ya? Iya Brownies ya? Iya Brownies. Oh ketemu. Rujuk bukan rujuk kembali menjadi suami istri. Bukan. Rujuk hubungan. Hubungan baik. Menjalin hubungan baik. Yang udah lama pecah, akibat perceraian kemudian kita pecah. Kayak semacam musuhan gitu. Iya. Iya kan? Mungkin sekitar ya 14 tahunan. Jadi 14 tahun gak komunikasi Mbak Be? Enggak. Masih, ya gitu loh. Masih perang-perang. Konflik. Iya, konflik gitu. Jadi tidak mudah. Sampai 2 tahun ini baru dapat hidayah. Kemudian saya langsung datang. Karena saya pikir gini, saya tidak mau membawa, saya belajar ikhlas lama kan. Saya belajar ikhlas. Yang pertama yang saya ambil adalah yang pertama dari mantan saya dulu. Yaitu papanya anak-anak. Om Willy Dwar Zain. Ya, kesadaran. Mungkin saya dapat hidaya kesadaran itu timbul. Karena biar bagaimanapun saya pernah bercinta. Dasarnya cinta dengan dia, bukan dasar apa-apa. Jadi, kenapa kesadaran sendiri saya tidak mau membawa dendam, benci, sakit hati untuk diri saya. Untuk diri saya ya. Bukan untuk saya ngaca ke diri saya sendiri. Jadi, aku lihat kalau aku tanyakan soal ini ke Tante Beto masih ada emosi yang, maksudnya ada. Yang sebelumnya. Iya. Sebelumnya, iya. Karena memang 14. Tidak mau satu frame. Jadi, dulu setelah, maaf nih, bercerai, berpisah, 14 tahun sama sekali gak mau ketemu sama sekali. Gak mau satu frame, gak ada komunikasi sama sekali. Untuk anak, waktu itu selama 14 tahun habis bercerai. Anak tetap dididik untuk, ya karena tidak mau durhaka. Saya mengajarkan anak tidak boleh durhaka. Betul. Jadi, selama 14 tahun itu memang. Antara saya dengan mantan. Gak pernah ketemu itu Tante? Enggak. Sama sekali? Enggak. Gak mau ketemu? Ya, kalau boleh jujur, ya gak mau. Kalau terjadi sesuatu dengan anak di luar, kemudian anaknya dimarahin sama bapaknya, saya yang kepingin maju. Karena waktu dulu masih emosi seperti itu. Tapi, dua tahun terakhir ini enggak. Tapi, ini pengalaman hidup. Maksudnya, ya setiap manusia kan memang punya jalan hidup masing-masing ya Tante. Tidak ada yang menginginkan perceraian atau perpisahan. Tetapi, kalau pun sampai itu perceraian-perpisahan terjadi, ya Anda juga pasti. Pasti ada sesuatu yang membuat pecah itu apa? Memang usia rumah tangga berapa tahun? Waktu dulu sama Om Willy dosen. 14 tahun. Tapi hebat loh. Akhirnya sekarang hubungan sudah baik sekarang Tante. Alhamdulillah, sangat baik. Sangat baik. Aku lihat sih. Dengan istrinya. Gimana ceritanya awalnya Tante? Kan keikhlasan. Akhirnya kan Tante Berta merasa, yaudah aku harus berdamai dengan keadaan. Aku harus merasa ikhlas. Itu. Ya, pertama saya belajar ikhlas. Oh. Karena yang menutupi kehidupan dari saya, dari segalanya itu adalah rasa, saya sadar mungkin ini rasa dendam, sakit hati, menyakitin. Walaupun saya sendiri yang sakit hati. Tapi itu yang Allah tidak suka. Jadi belajar ikhlas kemudian saya dapat, dapat hidayah. Saya sendiri yang mengungkapkan kepada anak-anak, mama akan sungkem sama papa kamu. Oh akhirnya Tante Berta yang ketemu sama, mau sungkem. Coba bayangkan, orang yang saya sakit hati. Tapi Tante yang menyamper, mau melakukan seperti itu. Iya. Itu ceritanya gimana? Tante telpon Om Willy atau langsung datang tiba-tiba? Enggak. Langsung aja gitu Tante? Enggak. Jadi, ikhlas itu. Karena saya ingin membersihkan diri, ingin enggak ada dendam, enggak ada benci, enggak ada sakit hati, enggak ada yang menyakitin. Enggak ada, pokoknya enggak ada sakit hati terhadap, yang pertama adalah terhadap mampuan saya. Jadi, itu emang berat. Saya sholat sebelum, saya sholat, nangis dulu. Ya Allah, saya orang yang, emang saya ikhlas untuk meminta maaf kepada mantan saya. Wah, seharusnya kan dia yang berinisiatif untuk memperintahkan. Di mana-mana pasti orang yang, yang memiliki rasa, yang menyakitin, jangan dong gengsi saya untuk itu. Tapi saya enggak, mungkin karena hidayah itu, dan kesadaran saya, saya pengen membersihkan hati. Saya pikir pasti ada hikmahnya dari semuanya itu, dan biar bagaimanapun, mungkin ini udah panggilan, akhirnya. Dengan resiko, saya akan dibenci oleh sekeliling saya. Ya udah pasti, terutama mungkin keluarga adik kakak saya akan ngapain. Ngapain kamu datang, kamu yang minta maaf. Ngapain, ngapain, ngapain. Tapi enggak semua orang bisa loh melakukannya. Oh enggak, 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 enggak. Justru makanya disitu. Dia mengalah dengan egojian. Sangat tidak banget, sangat tidak bisa. Tapi itulah karena saya belajar ikhlas. Belajar ikhlas dan saya dapet kesadaran itu dengan sendirinya aja. Dengan sendirinya aja, enggak ada gengsi, enggak ada marah, enggak ada apa. Mama, langsung ngomong sama papa. Kaget semua anak-anak. Serius ma? Ya, tanggapannya anak-anak tapi kayak... Kaget mereka. Kaget semua pasti. Papahnya juga kaget. Saya datang dengan legowo, datang ke rumahnya. Ada istinya, ada anak-anaknya. Kemudian saya cuma meluk dia. Saya meluk, saya cuma bilang, maafin aku, aku ninggalin kamu. Saya jujur, saya ninggalin dia. Ya udah aku maafin dari zaman dulu kok. Dia bilang gitu, nangis dia juga nangis. Lalu pelong banget, sejak itu risiko apapun mungkin sekeliling saya ada yang gak suka terutama keluarga. Saya memikirkan diri saya sendiri, ini adalah perbuatan yang prinsip bagi saya yang tidak bisa dihalang-halangi. Saya pengen pelong dan akhirnya semuanya sekarang bisa anaknya saya rangkul, anaknya lebih cinta sama saya. Jauh lebih baik semuanya. Anak-anaknya cinta sama saya, anaknya Mas Mili itu. Gitu saya rawat. Jadi lebih damai semuanya juga ya. Dan itu perbuatan saya, saya merasakan kayaknya long gitu loh. Oke Mas kali ini bener-bener, waduh kita mendapatkan banyak pelajaran loh. Ini dari seorang orang tua yang berpisah, bercerai. Dengan waktu yang cukup lama dan sekarang sudah baik lagi. Saat orang tua bercerai, tanda kutip ya, yang menjadi korban kan anak-anak. Anak-anak. Tapi saat mereka sudah melebur menjadi satu, meskipun tidak menjadi suami istri lagi loh. Iya, bersilaturahminya lebih baik. Orang tua anak pun yang akan bahagia. Ini aku tadi ngeliat yang nganterin ada Nabila ya. Boleh gak Nabila aku undang nih tante nih. Nabila, Nabila. Boleh Nabila, ini anak kita ke peta. Sini Nabila, semangka. Nabila ini, jadi anaknya tante Betta itu yang pertama. Leon. Leon, Leon Dozan. Leon, aku sudah datang kesini sama papanya. Aku sering mehantung sama Leon. Iya bener. Abis Leon baru Nabila. Abis Nabila ada berapa jadi? Dua. Nabila, gimana sih rasanya waktu pertama kali akhirnya melihat kedua orang tuamu. Papa dan mamamu yang tadinya udah gak mau ketemu. Akhirnya sekarang mama tiba-tiba mengsungkem sendiri. Dapat hidayah minta maaf. Gimana rasanya kamu sebagai anak? Ya pastinya seneng sih ya. Namanya udah pisah lama. Terus tiba-tiba baikan jadi bersahabat gitu sih. Seneng lah. Kalau dulu waktu pas mama sama papa masih dalam keadaan udah berpisah dan bercerai terus bertengkar. Apa sih yang kamu rasain? Pusing gak sih kamu sebagai anak? Sedih gak? Gimana ya? Sedih ya pasti sedih ya. Cuman aku tuh tau basicnya mama aku sama papa aku gimana. Mereka tuh sama-sama kepala dalam keluarga gitu loh. Nakoda dalam satu. Apa? Kalau misalnya aku awalnya sedih tapi mikir positif aja kalau misalnya emang bersatu terus kayak gitu. Malah nanti bertengkar terus malah gak baik gitu untuk kedepannya. Jadi bersahabat kayak gini malah lebih baik gitu sih. Tapi sama om Willy kan ada pendamping sekarang ya mak? Ada ya. Sama istrinya papa sekarang baik hubungannya. Justru itu. Justru karena support dari kebersamaan dari istrinya juga. Yang bisa memperkuat saya untuk bisa datang ke mas Willy. Jadi saya deket banget dengan. Saya sayang banget dengan istrinya. Malah dulu ya boleh sih cerita sedikit. Mas Willy kan beberapa kali gagal setelah saya. Gagal, gagal, gagal. Nah yang terakhir dia minta pendapat sama saya. Ini yang sekarang ini? Iya yang terakhir. Aku punya cewek dia bilang gitu. Oke saya cuma nasehatin sama kamu begini. Kalau memilih istri sebaiknya jangan memikirkan diri sendiri. Dia bilang aku pengen kamu memilih istri yang sayang sama anak-anak kita. Anak-anak saya. Apalagi lebih baik lagi kalau dia bisa menghormati aku. Supaya. Seperti ibu. Supaya aku pengen menitipkan kepada istri kamu. Kalau satu saat aku tutup mata. Aku tenang menitipkan kepada istrinya. Menurut dia. Oh gitu ya. Oke nanti saya bawa. Dia bilang gitu. Dibawalah ini yang namanya Rumi ini dibawa. Saya ngobrol. Oh ditemuin. Ditemuin. Setiap Mas Wili punya pacar. Sampai jadi istri. Jadi yang gagal gitu selalu deket dengan saya. Selalu deket dengan saya. Mau yang dari Bandung. Mau dari Cika. Selalu deket dengan saya. Gagal-gagal gitu kan. Yang terakhir ini ketemukan dengan saya. Saya ngobrol dengan dia. Dia pulang. Saya bilang sama Mas Wili. Cepat nikahin. Feelingnya memang pas. Tante Betta. Cepat nikahin. Nanti takut berubah. Saya bilang sama dia. Oke. Gitu. Mereka udah pacaran. Cuma Mas Wili tuh namanya orang lagi galau kan. Jadi istrinya Om Wili yang sekarang ini termasuk pendapatnya Tante Betta. Oh ini luar biasa. Ini luar biasa banget. Ini luar biasa sekali. Besar hati. Iya. Mungkin Nabilah. Alhamdulillah Nabilah sekarang Mama sama Papa sudah punya silaturahmi yang baik. Sebagai keluarga. Iya. Sekipun bukan sebagai suami istri lagi. Ada gak dari hati kamu yang paling terdalam. Yang ingin kamu sampaikan buat. Pangilnya Mama atau ini? Mama. Buat Mama. Kamu usiannya berapa sekarang Seng? Cantik banget ya. Usia kamu berapa? Coba tebak. 19? 18? 20. Pas banget. Gak juga. Tapi kamu cantik banget. Gak juga. Kayak Jennie Blackpink. Kayak Jennie Blackpink. Jennie Blackpink. Kamu ngomong apa Seng? Apa ya? Gak pernah keluar air mata. Ini Mama pokoknya yang terbaik. Dia bener-bener Wonder Woman. Mama jangan nangis. Jadi nangis juga Nabilahnya. Iya papanya. Aku sayang banget sama Mama. Gak ada yang bisa gantiin dia. Buat anak-anak. Buat dari Tante Beta. Buat Nabilah. Buat Leon yang lagi nonton. Pesan dari Mama. Silahkan. Apa ya? Jadilah orang. Yang pertama tentunya harus menghargai. Orang tua. Yang pertamanya itu. Terus. Ambil sesuatu yang baik dari orang tua. Dan tinggalkan yang jeleknya dari orang tua. Mandiri. Berjuang. Mama. Buat Papa. Buat Papa. Mungkin lagi. Buat Mas Willy Dawson sama buat Papa. Dari Mama yang dulu. Buat Om Willy. Waktu itu Om Willy pernah datang ke sini juga. Ya sama. Dia suka nonton. Oke bos. Siapa tau lagi nonton juga mas. Ya. Apa ya. Saya sudah memberikan yang paling terindah dan terbaik untuk bapaknya anak-anak. Itu dengan Legowo. Untuk saya dan semoga akan membawa kebahagiaan ke depannya. Untuk Mas Willy sendiri. Amin. Halo Nabilah buat Papa. Aku selalu kontak-kontak anak yang lainnya gitu deh. Tapi memang kali ini kita mendapatkan banyak pelajaran bahwa orang tua semakin dewasa itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Tetapi orang tua semakin dewasa pasti lebih memikirkan anak-anaknya. Karena buat orang tua mungkin semakin dewasa dia tidak memikirkan apa yang terbaik buat dirinya. Tetapi apa yang terbaik buat anak-anaknya nanti untuk di masa depannya. Itulah kita harus sayang dan hormat sama orang tua kita. Terima kasih cerita hidupnya Mbak Bertha, Tante Bertha sama Nabilah. Nabilah makasih ya udah digangguin ya. Habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Lebih seru lagi. Apakah Tante Bertha akan melabuhkan jangkar hatinya di tahun 2020 ini? Apakah sudah? Kan Om Willy sudah ada pendamping. Tante Bertha gimana nih? Udah ada pendamping belum? Emang Tante masih sendiri? Tante. Tapi gak baik-baikah jajarannya kayak gitu. Dan kemana-mana tetap di Oki Boss. Siap dong.